Saya cuma menyampaikan debat itu kan bukan ring tinju ya, jadi yang penting itu pesan sampai. Sebenarnya ini kegiatan cek kesehatan dan pengobatan gratis buat masyarakat yang kita lakukan, yang rencananya memang ada di puluhan titik di wilayah daerah Khusus Jakarta, nah sekaligus juga meneguhkan dukungan kami ke Bang Ridho, Ridhoan Kamil dan Suswono, dan khususnya sekarang ini Bang Ridhoan Kamil, Gubernur kita hadir langsung ke kantor atau markas Rampai Nusantara, yang insya Allah nanti ke depannya Rampai Nusantara akan terus memberikan layanan masyarakat, terutama di kesehatan ya, tentang pengobatan gratis, karena menurut kami kalau Bang Ridhoan Kamil jadi Gubernur Jakarta nanti sudah membangun kotanya Maju Besat, warganya juga harus sehat, itu aja sih sebenarnya. Dan kami ucapkan terima kasih Bang Ridhoan Kamil sudah hadir. Ya Bang, Pak Emil mungkin ada arahan tutup Rampai Nusantara? Aduh, nyari angle ini yang panas. Ini siloh, manduloh. Ya rekan-rekan media, Alhamdulillah, setiap hari ada belusukan, ada kunjungan, ada temu warga, ada deklarasi, ini satu dari sekian jenis ekspresi betapa yang mendukung pasangan Ridho ini, kan banyak sekali ya. Bahkan ada beberapa yang langsung bergerak, tidak deklarasi, tidak masalah. Nah, salah satunya adalah organisasi Rampai Nusantara, yang secara nasional sudah besar, untuk wilayah Jakarta memberikan dukungan, bahkan Pak Mardiansa menyampaikan, yang pernah mendeklariskan jauh-jauh sebelum saya berjodoh di Jakarta. Saya haturkan terima kasih salah satu program sosialisasinya, sambil menolong masyarakat, ya, dalam bentuk yang namanya pengobatan gratis. Mudah-mudahan di sisi 5-6 minggu ini, sosialisasi dari organisasi ini bisa menguatkan kekuatan Ridho, sehingga kita berdoa mudah-mudahan bisa menang, dan mudah-mudahan menangnya juga satu putaran. Saya kira itu, dan saya diberi jaket ya, di lemari banyak sekali jaket berbagai deklarasi, ini salah satu yang paling keren. Lain-lain. Pak Jawa, kemarin kan ada rencana mau bikin kartu kamu untuk para generasi gengis yang belum mendapatkan kekuatan. Mungkin bisa diceritain sedikit konsepnya itu bagaimana? Bukan, gini. Jadi kartu-kartuan ini kan jumlahnya banyak, betul? Ada KJP Plus, ya, ada kartu kesehatan, kartu disabilitas, kartu anak, dan lain-lain, ya. Ditambahi lagi, namanya kartu anak yatim, gitu kan, kemudian juga kartu petugas rumah ibadah, ya, kayak marbot di masjid atau ya petugas di gereja. Kan dompetnya kan nggak cukup, betul? Kalau tujuh kartu atau kebanyakan, maka di era digital seperti ini, kartunya cukup satu. Tapi kalau nanti di-scan, di dalamnya ada fitur-fitur sesuai dengan haknya. Misalkan, kalau dia disabilitas dan yatim, kan nggak usah pegang dua kartu. Cukup di-tap, itu keluar statusnya dia seperti apa. Inilah kemudahan yang akan dihadirkan di era Jakarta mengenai kota digital, membuat semua urusan dibikin sesingkat mungkin. Kang menyambut tempat semalam, semalam kan Kang Emil sempat memberikan satu program baru nih, coworking space yang gratis. Kang, ini nantinya dibuatnya di mana sih? Di targetnya berapa titik? Dan mungkin... Ya, nanti titiknya akan kita tentukan. Jadi gini, Gen Z ini adalah generasi yang paling adaptif terhadap work from anywhere, betul? Orang tuanya mah tetap 9 to 5 di kantoran. Ini Gen Z-nya ini senengnya work from anywhere atau work from cafe dan lain sebagainya. Itu biayanya para individual entrepreneur ini agak kerepotan curhat tercaya, kan? Karena harusnya wako working, sejamnya berapa, terus tidak ngopi, tidak kerja, apa istilahnya itu ya, kira-kira. Dikalikan berapa cangkir kopi cukup membebani. Ya sudah, kalau itu adalah golongan pejuang-pejuang nafkah di Gen Z, kita fasilitasi, dan saya kira sudah dihitung, kayak kita kantor sewa, co-working gratis, dan minumnya lah ya, supaya mereka fokus dalam produktivitas kerjanya, kira-kira begitu. Terpisah dari anggaran RT RW 200 juta itu? Itu nggak ada urusan. Kalau itu mah urusan wilayah namanya. Kalau ini adalah keberpihakan berdasarkan demografi usia. Rencananya berapa titik, kan? Ya, sebanyak-banyaknya. Masih soal debat semalam, kan? Setelah itu Pak Mardani bilang bahwa debat Ahok Anis itu lebih serut ketimbang debat tadi malam, kan? Karena katanya belum lepas nih, dan bahkan ada beberapa yang bilang, Kang Emil dan Pak Susono itu terlalu formal. Ya, saya cuma menyampaikan, debat itu kan bukan ring tinju, ya. Jadi, yang penting itu pesan sampai. Pesan sampai itu bisa dengan cara kalem atau cara teriak-teriak. Kalau itu mah kepribadian dari paslonnya. Saya gayanya nggak bisa teriak-teriak kenceng. Saya gayanya santai, bukan ganteng kalem, terarah, tenang, gitu kan. Tiba-tiba Ridwan Kamil berubah. Polanya kan jadi aneh kelihatan maksain, kan? Jadi, mohon maaf kalau dirasa ekspektasi bahwa debat itu harus penuh dengan drama-drama, ya mungkin bukan saatnya. Nah, saya kira udah terakhir ya. Saya mau klarifikasi satu hal. Ini tolong dikutip, jangan dipotong ya. Silahkan kalimat dari mulut saya ini ditulis di... Saya mendapatkan berita ya, yang memang dalam pemilu ini selalu hadir namanya hoaks, selalu hadir namanya salah tafsir, selalu hadir salah persepsi yang diviralkan. Hanya gara-gara menyebut maghrib mengaji, seolah-olah ada deklarasi Jakarta hanya untuk satu agama. Itu ya ada, majalah Tempo mengutip itu. Saya sampaikan satu hal. Jakarta adalah representasi Indonesia. Indonesia adalah Pancasila. Maka setiap pemimpin harus menjunjung tinggi Pancasila. Dan nilai tertinggi kepemimpinan adalah adil untuk semua golongan. Oleh karena itu, program-program semuanya harus adil merata ke semua golongan. Satu-satunya pasangan boleh cek di KPU. Yang menuliskan visi misinya, ada tulisan manusia Pancasila, hanya pasangan Ridho. Itu artinya kami sangat komit, bahwa landasan berpikir pasangan Ridho, pasti dasarnya hanya satu yang namanya Pancasila. Yang namanya program Maghrib Mengaji adalah programnya Pak Anies Baswedan. Yang waktu kita belusukan, ada aspirasi untuk disempurnakan dan dilanjutkan. Maka saya sebagai calon gubernur yang sudah komit, bahwa yang baik-baik dari pemimpin sebelumnya akan dilanjutkan, ya termasuk Maghrib Mengaji. Cuman akan disempurnakan, supaya golongan agama lain yang setara pengkacian kitab atau apa, kita kasih fasilitasi juga. Saya datang lagi ke tempat lain, ada yang bilang, Pak, program Pak Ahok yang mengumrohkan Marbot dihidupkan lagi, saya bilang, mantap, kita akan laksanakan. Tapi jangan hanya agama Islam, saya bilang. Nanti yang petugas gereja, kalau pengen ke Fatikan, kita fasilitasi oleh sebuah cara. Agama lain atau pengen ke Yerusalem, silahkan. Atau agama lain, pengen ke tempat suci lain, kita fasilitasi. Itulah rasa adil kami yang harus dipahami. Jadi, jadi Gubernur Jakarta, pastilah kami berdiri di tengah-tengah. Saya kira kurang lebih itu klarifikasinya ya, bahwa kami melanjutkan apa yang sudah dikerjakan, hanya disempurnakan, dan dilebih adilkan. Waktu saya Wali Kota Gubernur, Bapak Ibu, saya memberesi banyak izin-izin rumah ibadah non-muslim di Bekasi, di Bandung, bersama Pak Bima Arya, Gereja Yasmin, di Bogor. Itu juga adalah komitmen yang sudah dilakukan. Membiayai paduan suara katolik setahun sekali, itu juga kita lakukan. Kunjungan ke rumah-rumah ibadah, untuk mendamaikan, memberikan rasa aman, juga dilakukan. Itulah contoh bahwa apa yang sudah dikerjakan, tetap akan kami kerjakan. Mohon WG Jakarta, jangan termakan oleh komen-komen, atau hal-hal yang memecah belah harmonisan kita, khususnya di musim pemilu, yang penuh dengan kecurigaan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.